Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana gambarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke, sebelumnya lanjut ke pembelajaran Sebelumnya kita ada gambar, mungkin bisa diperhatikan Ini adalah gambar seorang laki-laki dan perempuan Yang menggunakan pakaian jas dan juga gaun ya ini ya Nah, tau gak sih? Bahwa ternyata pakaian jas dan gaun ini merupakan pakaian dari kebudayaan di Eropa Yang mana sampai saat ini Indonesia, warga Indonesia pun juga menggunakan pakaian seperti ini Nah, adanya pakaian berupa jas maupun gaun seperti ini Merupakan corak adanya akulturasi dari bangsa Eropa Yang diadopsi oleh masyarakat di Indonesia Nah, selain itu ada apa aja ya dampak adanya bangsa Eropa di Indonesia Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Pengaruh pemikiran peristua penting Eropa bagi masyarakat di Indonesia Nah, pengaruh pemikiran peristua penting Eropa ini nanti Akan kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian Yaitu ada yang dampaknya di bidang politik Kemudian dampak di bidang sosial Kemudian dampak di bidang ekonomi Dan juga dampak di bidang kebudayaan Oke, langsung saja Untuk yang pertama Yalah dampak di bidang politik Nah, dampak di bidang politik itu yang pertama yalah Adanya praktek politik kolonial Nah, praktek politik kolonial merupakan dampak dari merkantilisme Munculnya kolonialisme dan imperialisme dibarengi dengan munculnya kongsi-kongsi dagang barat Seperti EIC dan juga VOC Nah, dari merkantilisme Kemudian tenaisan Kemudian adanya Ini ya Penjelajahan samudera Hingga terjadinya praktek kolonialisme Dan imperialisme bangsa barat di Indonesia Nah Selain ada praktek politik kolonial Juga ada Munculnya faham-faham baru Nah, faham-faham baru yang muncul di Indonesia ini Pada masa pemerintahan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia Yalah yang pertama Liberalisme Nah, liberalisme ini menginginkan adanya suatu masyarakat yang bebas Ditunjukkan pada masa politik liberal Atau politik pintu terbuka Yang mana Menghapus sistem tanam paksa Dan adanya kebebasan dalam penanaman modal swasta Ini ya Jadi praktek liberalisme ini mulai muncul di Indonesia Mulai sangat kelihatan sekali pada masa politik pintu terbuka Yang mana Pihak asing Yang mana Indonesia ini mulai terbuka Bagi pihak swasta atau pihak asing Kemudian Yang selanjutnya Nah, ialah kapitalisme Kapitalisme ini ialah faham Yang memandang perekonomian suatu negara Dapat ditingkatkan melalui pembangunan sektor-sektor industri Dengan ditunjang modal besar Kapitalisme ini muncul seiring dengan adanya liberalisme Jadi juga pada masa politik pintu terbuka ini Nah, dampaknya sampai sekarang Indonesia banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia ini Tuh Ini beberapa contoh-contoh perusahaan-perusahaan asing Yang sukses berkembang di Indonesia Selanjutnya adalah di bidang sosial Nah, di bidang sosial yang pertama ialah berkembangnya pendidikan di Indonesia Jadi, pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan kebijakan politik etis Yang salah satu programnya adalah edukasi Nah, masih ingat ya dengan politik etis ya Ada trias vendeventer kebijakannya Yaitu di bidang irigasi, migrasi, dan juga edukasi Nah, di bidang edukasi ini Bangsa Barat mulai melakukan balas budi di bidang pendidikan di Indonesia Jadi, mulailah dibuka pendidikan-pendidikan yang diadakan khusus untuk pribumi Karena kan sebelumnya pendidikan itu hanya khusus diberikan kepada bangsa Barat Bangsa Eropa saja Keterunan orang-orang Eropa saja Nah, pada masa politik etis ini Pribumi mulai mendapatkan pendidikan Nah, prakteknya pada tahun 1892 Mulai dibuka Esther School Atau sekolah angka 1 di setiap kota keresidenan Kemudian, di tahun 1914 Dijikan Holland's Inlet School Atau setingkat SD Kemudian, ada Mir Utsky Bridge Lager Ondervis Setingkat SMP Dan juga LG Middle Bear School Setingkat SMA Bahkan juga telah berkembang perguruan-perguruan tinggi di Indonesia Nah, sampai sekarang di Indonesia pun juga Mengenal pendidikan berjinjang Bahkan sekarang sudah mulai dari paut TK, SD, SMP, SMA Hingga ke perguruan tinggi Ini ya, prakteknya seperti itu Kemudian Di bidang sosial selanjutnya Ialah adanya Penyebaran agama Nasrani di Indonesia Nah, adanya semboyan triji Dalam penjelajahan samudera Menjadi salah satu faktor Ya Adalah semboyan triji Goal, gospel, dan glory Yang mana menjadi semboyan penyebaran agama Salah satu penyebaran agama di Indonesia Nah, karena bangsa barat itu yang dianut kebanyakan adalah Nasrani Baik itu Kristen, Protestan, maupun Katolik Sehingga agama yang disebarkan di Indonesia juga Agama Kristen, Protestan, dan juga Katolik di Indonesia Nah, adanya agama Kristen, Protestan, dan Katolik itu Merupakan dampak dari adanya Reformasi Gereja Masih ingat ya, pembelajaran Reformasi Gereja Nah, penyebaran agama Katolik di Maluku Berkaitan erat dengan Franciscus Saverius Nah, Franciscus Saverius ini adalah Ini ya Bangsa Portugis Spanyol Yang menyebarkan agama Katolik di Maluku Jadi, tokoh agamanya Franciscus Saverius ini Ini gambar tokoh Franciscus di sini Kemudian di Jawa, ini ada tokoh Joseph Van Lid Di Muntilan, Jawa Tengah Yang berbeda menyebarkan agama Katolik di Jawa Selain agama Katolik, penyebaran agama Kristen Protestan Dimulai dengan masuknya berbagai organisasi penyiaran agama Kristen Atau yang sering disebut dengan Zending Nah, Zending ini masuk seiring dengan pembentukan VOC di Indonesia Yaitu pada tahun 1602 Ada beberapa tokoh Zending di Indonesia Misalnya ada Sisulen, Ibrahim Tunggul Bulur Dan juga Radin Abbas Sadrak Supranata Nih, jadi sampai sekarang pun Agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan Menjadi kedua agama besar yang diakui di Indonesia Hingga sekarang Berdampingan dengan agama lainnya Seperti Islam, Hindu, Buddha dan juga Kong Hucu Selanjutnya di bidang ekonomi Nah, di bidang ekonomi ini Adanya perkembangan industri pada masa kolonial Nah, hampir sama dengan sebelumnya Jadi perkembangan industri di Indonesia pada masa kolonial Merupakan dampak dari revolusi industri di Eropa Pada abad ke-18 Nah, perindustrian berkembang pesat pada masa politik liberal di Indonesia Nah, bahkan di tahun 1817 Mulai berdiri sebanyak 362 pabrik makanan, minuman, dan pengolahan tembakau di Indonesia Serta 342 pabrik gula Kemudian pada tahun 1871 sampai 1875 Jumlahnya naik menjadi 845 dan 8080 untuk pabrik gula Kita ketahui ya bahwa pada tahun-tahun itu Indonesia menjadi penghasil tebu terbesar di dunia Bahkan sehingga di Indonesia termasuk Penegara penghasil gula terbesar di dunia pada tahun itu Sangat bangga sekali bukan dengan Indonesia Dan sampai tahun 1930 Telah berdiri sebanyak 1920 pabrik makanan, minuman, dan juga tembakau di Indonesia Itu pada tahun segitu ya Bahkan sampai sekarang jumlahnya pun naik dengan sangat tinggi Dan sampai sekarang pun juga masih banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia Oke selanjutnya Di bidang ekonomi selanjutnya Ialah adanya perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia Jadi munculnya industrialisasi di Indonesia Pun juga memunculkan komunitas baru dalam perdagangan Yang awalnya hanya rempah-rempah saja sebagai komoditas utama di Indonesia Muncul pula tanaman perkebunan Yang mulai menjadi komoditas utama di Indonesia Bahkan di Indonesia ini juga mengenal jenis-jenis tanaman baru ya Seperti teh, kopi Nah kolonialisme juga memperkenalkan sistem permodalan Pada tahun 1869 muncul NHM yang sebagai bank perkebunan yang membiayai 12 pabrik di Indonesia Selain itu juga muncul bidang pekerjaan yang lain Yang mana masyarakat Indonesia ini awalnya bertani juga berkembang menjadi seorang buruh Seiring munculnya sistem sewa tanah di Indonesia Ini di bidang ekonomi Selanjutnya Ini masih di bidang ekonomi Yaitu adanya perkembangan jalur transformasi Nah adanya perluasan kegiatan perekonomian Dan misalnya dalam produksi gula Karena kan pada masa politik pintu terbuka Produksi gula di Indonesia sangat naik sekali Maka untuk meningkatkan produksinya Dibutuhkan pula alat transportasi yang memadai Seperti alat transportasi pengangkatan tebu Serta jalur transportasi pula yang harus memadai Maka dibangunlah dibuatlah alat transportasi baru Dan juga jalur transportasi yang memadai Sehingga di sini Indonesia pun mulai mengenal jenis-jenis alat transportasi baru Serta adanya jalur-jalur transportasi yang memadai Kita tahu kan seperti masanya di Endless itu ya Nah termasuk pada tahun 1872 Perusahaan Netherlands Inlander Spurwick atau NIS Membangun carana transportasi kereta api Untuk mengangkat gula dari daerah Vansternlanden ke Pelabuhan Semarang Nah perusahaan Netherlands Inlander Spurwick ini Kalau sekarang kita ke Semarang itu ya Itu jadi Lawang Sewu sebagai wahana wisata kita saat ini Nah kalau ingin belajar tentang perusahaan kereta api ini Silahkan datang ke Lawang Sewu ya Nah selain transportasi dalam bentuk kereta maupun alat-alat mobil Transportasi laut pun juga mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Belanda Karena memang sangat tergantung pada pelabuhan-pelabuhan Dan sampai sekarang pun transportasi darat, laut maupun udara juga mulai berkembang di Indonesia Selanjutnya di bidang budaya Nah di bidang budaya ini Sepertama adalah bidang arsitektur Nah perkembangan arsitektur di Indonesia mulai muncul seiring dengan perkembangan kota-kota penting di Indonesia Pada abad ke-18 seperti Jakarta, Semarang maupun Madura Nah selain itu contohnya ini adalah ini ya Nah di Surakarta, Solo pun juga mulai muncul menjadi kota-kota penting di Indonesia Nah di Solo ini ada bangunan Lojiwetan Bangunan Lojiwetan ini adalah bangunan yang arsitekturnya pun banyak menggunakan arsitektur Belanda Nah salah satu arsitektur yang terkenal ialah Gaya Indis Nah gaya Indis ini pada abad ke-19 sangat terkenal sekali Nah gaya Indis ini merupakan perpaduan antara gaya lokal dan juga gaya Eropa Biasanya mempunyai struktur bangunan kukuh Ada pintu, jendela, tiang, tuskan dan juga tiga atau empat anak tangga Selabar bangunan, selebar bangunan menuju Belanda Nah contohnya ini di gambar bagian bawah ini Ini adalah contoh akulturasi bangunan gaya lokal Lokal ini adalah Joglo dengan gaya Eropa Nah bangunan Indis ini juga masing-masing daerah sepertinya agak berbeda ya Di tingkat gaya lokalnya Karena memang di Indonesia ini bangunan-bangunan lokal juga sangat beragam di masing-masing daerah Mungkin antara Jawa, Kalimantan, Manduda itu gayanya berbeda Nih jadi gaya Indis Bahkan gaya Indis pun sampai sekarang juga masih dipertahankan di Indonesia Selanjutnya di bidang budayanya Di bidang budaya ini Ini masih aset yang tadi ya Ini adalah contoh gaya Indis juga Nah ini adalah kantor pemerintahan yang dibangun oleh Departemen for Burgess Atau Departemen Pekerjaan Umum yang mengandut gaya Napoleon klasik Seperti ini ya Jadi ya kayak bertingkat-tingkat Seperti itu gayanya Kemudian di bidang kebudayaan selanjutnya Yalah adanya Gaya hidup Nah adanya stratifikasi sosial yang menganggap orang Eropa sebagai golongan pertama Sehingga selalu menjadi trendsetter bagi golongan lainnya Jadi orang Eropa ini dianggap sebagai golongan paling tinggi di Indonesia Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa Menjadi pandangan bagi orang-orang di bawahnya Golongan pribumi maupun golongan orang Asia Atau golongan timur asing Nah disini di bidang fashion misalnya Orang di rumah lebih nyaman menggunakan kebaya dan sarung Namun jika keluar rumah Banyak menggunakan rok, blus, gaun, dan topis sebagai pemanis Bahkan sampai sekarang pun Orang-orang masih sangat kental sekali ya Dengan budaya Eropa ini menggunakan rok Ada topi, blus, seperti itu Karena kan memang pada saat ini Kegia fashion itu sudah mulai sangat berkembang sekali Selain itu juga ada namanya Ini ya Rich taffel Nah rich taffel ini adalah kebiasaan makan orang Eropa Jadi di rich taffel ini biasanya Kayak makan di meja besar itu ya Makanya dihidangkan di situ Nah makanya ini ada makanan pembuka Menu utama dan juga makanan penutup Ini juga ada akulturasi dengan kebudayaan Eropa Nah kalau sampai sekarang Kebudayaan rich taffel ini juga masih diterapkan di Indonesia Namun bedanya biasanya makanannya yang dihidangkan adalah Makanan ala-ala pribumi Selain itu juga ada acara pesta Seperti pesta dangsa Yang merupakan budaya Eropa yang banyak dilakukan di Indonesia Ini contoh ya kegiatan pesta dangsa seperti ini Oke cukup sekian hari ini Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya Apabila ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Oke boleh bertanya silahkan Tidak usah sunungan-sunungan untuk bertanya Cukup sekian hari ini Apabila banyak kekurangan mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!